Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Mendengar yang mengasihi Tuhan, Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Renungan hari ini berjudul, Yesus selalu peduli. Ketika kita menjumpai seseorang dengan pakaian lusuh dan memohon pertolongan, Apa reaksi kita? Jika kita peduli, tentu kita akan melakukan sesuatu. Ya, setidaknya kita mau mengulurkan tangan dan menolongnya, Walau dalam bentuk yang paling sederhana. Tetapi, bukankah kerap kali kita menarik tangan kita dan berusaha menolaknya? Yesus memberikan teladan untuk kita. Dan inilah yang dilakukannya ketika seorang berpenyakit kusta mendekatinya. Orang itu memohon-mohon kepada Yesus agar bersedia menyembuhkannya. Reaksi Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit kusta yang pada saat itu dianggap sebagai kaum yang dikutuk Allah dan dijauhi banyak orang. Sementara banyak orang menjauhi orang berpenyakit kusta itu, Namun Yesus justru mengulurkan tangan dan menyembuhkannya. Yakobus mengingatkan kita tentang hubungan antara iman dan kepedulian kepada sesama. Kepedulian kepada sesama adalah bukti iman. Yesus telah terlebih dulu memperhatikan mereka yang dihina, bersahabat dengan yang tidak memiliki sahabat, dan menyertakan mereka yang dikucilkan. Kehadiran orang-orang yang lemah dan hina bukan untuk dijauhi, sebaliknya harus didekati dan dipedulikan. Yesus telah menunjukkan kepeduliannya kepada kita yang hina karena kutuk dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia masuk ke tengah-tengah mereka dan melayani mereka yang terhina? Sudah selayaknyalah kita mengikuti teladannya dalam hal mengulurkan tangan kepada orang-orang yang terabaikan. Salah satu bukti iman kita kepada Tuhan adalah kasih dan kepedulian kepada yang terabaikan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Apakah Anda diberkati melalui Renungan Harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai Renungan Harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!